Pemirsa di Reskrimung Polda Jambi menangkap seorang penadah mobil hasil perampokan yang dilakukan dua mahasiswa yang juga pelaku pembunuhan sopir taksi online. Di Reskrimung Polda Jambi, Kombespol Andri Anantayudistira pada Senin 15 April mengatakan dua pelaku pembunuhan sopir taksi online berinisial AS dan AT langsung menggadaikan kendaraan korban kepada pelaku penadah berinisial R. Setelah membunuh korban, sopir taksi online dan membuang jasadnya kedua pelaku langsung menggadaikan mobil korban kepada R dengan nilai 28 juta rupiah. Dari tangan R, mobil milik sopir taksi online itu kemudian disewakan kepada kerabatnya. Mobil itu kemudian dibawa ke Sumatera Barat. dengan nominal uang melalui transfer senilai 11 juta, kemudian melalui kes senilai 17 juta. Sehingga total kendaraan tersebut adalah kemudian 28 juta. Waktunya terima oleh pekan. Bagaimana dengan kendaraan tersebut? Kendaraan tersebut disewakan kepada keluarganya pesanak dan untuk digunakan ke daerah setengah berada. Sehingga, semuanya sudah sampai kami, kita akan menunjukkan semuanya setelah lengkap dan kita sampai-nya berada. Jadi terhadap tersantai dan kita amankan kita orang, dan berambil maaf karena posisinya adalah simbar. Tadi sedang kejahatan memiliki ke Penadah Jambi. Transaksi gade mobil ini terjadi di kawasan Tehok, kota Jambi. Pembayaran dengan transfer dan cash. Dari Penadah diketahui bahwa kejadian ini kedua kalinya, dia menerima gade kendaraan hasil curian. Sebelumnya diberitakan bahwa AS dan AF, dua mahasiswa asal Jambi ditangkap polisi, usai membunuh sopir taksi online dan membuang jasad korupan di jalan Nes pada 9 April 2024. Polisi mendapatkan laporan kehilangan dari keluarga korupan Rizdianto pada 10 April 2024. Diketahui sebelum menghilang, korban menerima pemesanan penumpang melalui aplikasi taksi online di salah satu pusat perbelanjaan di kota Jambi. Andri menyebutkan bahwa AS dan AF memang berencana melakukan aksi untuk membunuh dan mengambil mobil sopir taksi online. Secara acak mereka memesan taksi online dari salah satu pusat perbelanjaan di kota Jambi menuju kawasan Sungai Duren, Muaro Jambi. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 338 dan 365-4 dan pasal 480 dengan ancaman penjara seumur hidup atau paling ringan 20 tahun penjara. Lina Liska, Jek TV, melaporkan.